. Palangkaraya, Humas, Madrasah Sanawiah Negeri, MTSN, dua kota Palangkaraya mengelar salat gaib sebagai bentuk kepedulian dan doa untuk rakyat Palestina yang menjadi korban akibat agresi militer Israel di halaman MTSN dua kota Palangkaraya. Rabu, 8 November 2023. Koordinator Keagamaan Ahmad Khasfudinoor mengatakan salat gaib ini menjadi momen berharga untuk mengajarkan kepada peserta didik tentang perdamaian, solidaritas, dan kepedulian terhadap saudara seiman di seluruh dunia. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan dan mereka yang wafat sebagai syahid. Serta semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar selalu peduli terhadap sesama muslim, ucapnya. Sementara itu, Kepala MTSN dua kota Palangkaraya, Murjani, menjelaskan sebelumnya pelaksanaan salat gaib telah diserukan oleh Menteri Agama yang diteruskan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Dalam imbauan itu diperintahkan, agar seluruh madrasah melaksanakan salat gaib untuk korban konflik kemanusiaan di Palestina, jelasnya. Salat gaib ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Madrasah, Wakamat, bidang kurikulum Haji Supiani yang diikuti oleh peserta didik laki-laki. Kontributor, Anastas Humaini. Terima kasih telah menonton!